Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di otomotif channel trend nah ini beberapa motor metik Honda dalam proses pengangkutan ya di mobil ini sudah naik 4 motor ada satu motor lagi ini mau dinaikkan nih ini lokasi di Honda Pacific motor Cibatu Cikarang Selatan ya sebelum polsek kalau arah dari Jababeka Oke ya ini ini udah tersusun rapi ini motor bit bit Street sama ini yang baru mau naik pario ya Honda new pario tahun 2020 Oke kita lihat ini posisi mau dinaikin nih ke mobil oleh tiga petugasnya Oke ya ini kebetulan habis hujan nih sekarang aja ini agak mendung lagi Hai nah ini satu dihalangin sama ini sama karet ya biar enggak beradu motor satu sama yang lain Hai Oke ya ini siap-siap untuk dinaikkan ke mobil Hai Oke Hai ini Honda new pario Honda new pario ini tahun 2020 nah ini udah dinaikin Oke ya Hai up ya oke nah ini sudah naik tinggal di standarin udah oke nih yang paling ujung ada ganjelannya supaya enggak berbenturan dengan pintu mobil ya karena ada itunya tuh apa namanya ada ada standar 2 nya takut mentok ke pintu Hai Oke bandepan lagi diikat ini lagi di cek untuk ininya kekuatan Hai standar 2 nya Hai Oke ya kita review lagi lanjut lagi Hai apelaknya ini baru nih bentuk link ininya bentuk jari-jarinya bit yang new ini albit maupun bit biasa atau bit street oke ya Nah ini dia kecepatan untuk sensornya ada di roda belakang jadi roda depan enggak ada kabel sensornya Nah itu yang di samping apa namanya tuh Hai Nah itu yang hitam di samping sok belakang itu sensor kecepatan untuk di transfer ke speedometer Hai nah ini Hai nah ini nyupario ya belakangnya seperti itu spotpornya ini nyubit all nyubit seperti ini Hai pelok sama hanya beda di stang aja Hai di stang terus di speedometer ada beberapa bagian ya ada beberapa bagian yang berbeda dengan bit biasa Hai Oke untuk 2020 pelak spotbor lampu depan berubah Hai nah ini pario ya pario 150 seperti ini Hai masih tromol semua bit sama pario Hai ini lokasi di Cikarang selatan ya Nah ini pintu lagi diikat Hai lagi diikat ini pintunya hai 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 Oke tadi di video sebelumnya itu yang diangkut ah jenio ah skupi sama nyubit Honda nyubit Oke tahun 2020 nah ini yang sekarang Honda bitnya empat ini yang satu itu pario Nah udah ada dua mobil tadi dalam pengangkutan udah saya upload juga jadi kalian bisa lihat di video sebelum yang ini Hai Oke ya ini udah diikat sebelah kanan eh ke sebelah kiri nih roda depan ke bodi mobil Hai kebak mobil Hai kuat ini Hai ditarik dari belakang juga enggak bakalan goyang ini motor oke untuk plastik plastiknya bodinya nggak nggak diikat ya hanya roda sama sok sama as aja sama behel atas Hai kayak gitu Hai nah ini lampunya lampu depan ini lampu depan ini hampir sesuai sama dengan Suzuki next 2 ya seperti ini kalian bisa lihat di juga di juga di video sebelumnya di juga di video sebelumnya coba deh seperti ini cuman dia tameng pinggirnya agak lebih panjang kalau Suzuki next kayak gitu kalau menurut saya nah ini lagi diikat roda belakang sama behel atas terus sampai ujung ke sana hai oke ini proses pengangkutan motor dari pasifik motor ke ke konsumen ini Hai oke ya ini saya disini aja berdiri udah dua mobil yang berangkat ini Hai isinya 55 luar biasa kan ini Hai penjualannya Hai oke seperti itu Hai saya kesini sambil mau review motor eee trail Honda CRF sebetulnya cuman kebetulan inden katanya tiga bulan jadi yang CRF nya belum ada videonya kayak gitu kayak gitu oke ya ini nah ini belakangnya ini kenal potnya agak ramping kalau menurut saya yang tahun-tahun sekarang tuh nah itu pario warna hitam striping merah di dalam pusennya terpisah ya oke kalian kalau untuk minat membeli motor Matic ataupun sport Honda bisa kesini Pacific Motor Cibatu Cikarang Selatan ya oke 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 ya ini lagi diikat ini si babeh ini udah handal ini udah pengalaman dia mengikat mengikat-mengikat motornya ini oke ya dalam apa namanya proses pengangkutan ini ini selesai diikat langsung jalan ini udah sedia helm tadi di depan sama surat-surat oke kalau untuk NSTNK sama plat nomor itu menyusul biasanya dua empat belas hari kerja oke ya nah ini lagi diikat seperti ini kondisinya ya oke tinggal satu lagi tinggal satu lagi tinggal satu lagi ini untuk Honda Beat sama Beat Street itu harus ekstra ya kalau naro hati-hati karena apa namanya ya ya harus pintar-pintar merawatnya lah kita kayak gitu ini tali dia ke rodanya supaya dia nggak goyang kiri kanan depan belakang oke spotboardnya sekarang lebih lebar mungkin biar nggak 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 nyembur ke yang di belakang pengendara belakang mungkin kayak gitu karena Matic tuh kalau di belakang Matic kita kesemburu juga kalau lagi jalan soalnya bannya besar dia nah itu spotboardnya lebih lebar sekarang ke samping ini berada di halaman Pacific Motor ya Dago Pacific Motor Cibatu sorry Cibatu oke nah ini ini mesinnya berarti roda yang berbeda tuh hanya di ini aja kalau yang CC ini yang beda tuh hanya di sekupi aja kalau bit Mapario itu rodanya sama itu ininya apa namanya ring peleknya kayak gitu beda lagi beda lagi yang ADP sama PCX ya itu lebih lebih gede lagi itu ukuran bannya lingkarannya ringnya lebih kecil oke oke ini tampilan depannya seperti ini nah ini sudah diikat semua sudah rapi oke nah untuk sebentar lagi berangkat ini kenel potnya perasaan lebih kecil sekarang tuh yang 2020 ini Matic ala new bit ini oke itu aja teman terimakasih jangan lupa subscribe like